Gen Sandbox adalah permainan yang memiliki gameplay untuk menjelajahi lingkungan dunia terbuka yang siap untuk dieksplorasi. Saat ini, telah banyak game sandbox PC terbaik yang bisa kalian pilih untuk mainkan. Ciri khas dari game sandbox itu sendiri, biasanya kita disuruh untuk melakukan eksplorasi dan mengumpulkan sumber daya serta menampilkan sistem crafting. Game dengan genre sandbox ini sangat cocok bagi kalian yang menyukai game menjelajahi dunia. Kalian bisa bebas melakukan apapun dalam dunia tersebut loh. Berbicara mengenai game sandbox, banyak game PC buatan Indonesia yang mengadaptasi genre sandbox. Dan, disini kami akan memberikan daftar game sandbox terbaik yang bisa kalian mainkan di perangkat PC. Oke, langsung saja ya kita bahas. Yang pertama, kita pilih Ark Survival Evolved. Game satu ini tentu sangat cocok bagi kalian pecinta game dengan kategori terakhir. Game yang berfokus pada crafting, building, mencari makan, dan hal lainnya yang sampai saat ini masih dikembangkan. Di dalam permainan ini, kita akan sering bertemu dengan dinosaurus, dan yang kedua, mungkin beberapa makhluk yang awalnya tidak mencoba langsung membunuhmu. Ark Survival, memang game yang menggabungkan makhluk-makhluk zaman perubah dengan teknologi masa depan. Keren banget kan? Setelah terbangun di pulau terpencil, kamu akan memulai tutorial yang menunjukkan dasar-dasar bertahan hidup di hunian yang baru dan aneh ini. Kamu akan disuruh untuk membangun api unggun, membuat senjata, dan membuat beberapa kain untuk dijadikan pakaianmu. Dalam beberapa jam ke depan, pembuat game ini menginginkan kalian untuk membuat hunian yang bagus, beberapa tombak, dan keinginan kalian menjelajahi game yang telah dibuatkan khusus untuk kalian ini. Kamu juga mungkin ingin menjinakkan beberapa dinosaurus untuk dijadikan temanmu. Dalam game Ark Survival Evolved, makhluk perubah seperti dinosaurus dan makhluk mitologi seperti naga. Kalian bisa memainkan game ini dengan menggunakan kamera perspektif orang pertama maupun orang ketiga. Pemain harus mencari sumber daya untuk bisa bertahan hidup. Kalian juga harus mengembangkan teknologi senjata untuk bisa melawan makhluk-makhluk perubah maupun mitologi. Pemain harus mencari sumber daya untuk bisa bertahan hidup. 18 lalu, cukup banyak game yang menghadirkan konsep open world ya. Sebagian orang mungkin menilai Grand Theft Auto adalah franchise open world terbaik. Alasannya sederhana nih, pemain diberikan akses tidak terbatas untuk melakukan berbagai hal dalam permainan. Biasanya, yang mereka lakukan selain mengikuti cerita utama adalah membuat kehancuran dan kerusuhan di sebuah kota. Namun, ada satu lagi game yang mengangkat tema sejenis, tetapi dengan efek kekacauan yang lebih parah. Game tersebut adalah Just Cause. Franchise ini berada di bawah payung Square Enix dan saat ini telah memasuki seri keempatnya. Just Cause 4 ini kembali membawa elemen terbuka dan luas yang menjadi ciri khas. Wilayah yang penuh dengan hutan dan pegunungan, tak lupa dengan perairan yang memberikan kesempatan kepada Riko untuk menjelajahinya. Walaupun kali ini tidak sebanyak seri sebelumnya, Just Cause 4 mencoba menghadirkan dunia permainan yang cukup luas loh. Dalam game ini, kalian bebas berpetualang di dunia game tersebut. Mulai dari membuat onar, membentuk geng, mencuri, merampok, hingga melakukan pesta atau hiburan lainnya. Hal-hal tersebut bisa kalian lakukan dengan sangat bebas. 3 Oke, next kita pilih game Rush. Permainan Rush dimulai sebagaimana manusia perubakala dahulu bermula. Kalian akan telanjang tanpa sehelai benang pun di badan. Dan hanya bermodalkan batu sebagai alat utama. Kita akan bertahan hidup dengan cara farming yang terdiri dari mengumpulkan batu, hayu, dan hingga daging hewan. Hasil dari farming bisa dikombinasikan jadi senjata seperti kapak, panah, pedang, dan pistol. Di dalam game ini, kita bisa menciptakan sesuatu atau bisa memilih jalan kelam seperti merampok pihak lawan. Tapi tentu, kamu tidak akan bisa menyerang hanya bermodalkan batu saja. Kita harus menyiapkan senjata terlebih dahulu. Untuk menyimpan inventari yang kita punya, kita bisa membangun rumah, mulai dari gubuk derita hingga semegah benteng sekalipun. Guna membangun benteng yang sangat tidak mungkin rasanya, untuk membuatnya sendiri, disini kita membutuhkan bantuan tim dan hidup bermasyarakat. Bagaimana cara mendapatkan tim? Kita harus bersosialisasi dengan pemain lain dan membangun rasa percaya agar tidak saling serang. Atau cara mudahnya, kita berikan gift tim ke teman setim kita. Tapi, apakah teman setim kita bisa dipercaya? Hanya Tuhan yang tahu. Game multiplayer ini sangat menarik, karena kita bisa bergotong royong untuk menghasilkan suatu item. Masing-masing player bisa saling membunuh satu sama lain. Selain mati dibunuh, banyak faktor lain yang menyebabkan player mati. Salah satunya adalah cuaca dan kelaparan. Sangat mirip dengan kehidupan asli ya. Salah satu fitur lucu dari game ini, yaitu kita bisa memakan daging manusia yang sudah kita bunuh. Tetapi efeknya, kita akan sangat dehidrasi. Untuk air minum, kita harus memasak air laut agar bisa dikonsumsi atau menampung air hujan. Hidup memang susah ya guys, nggak di dalam game maupun di kehidupan nyata. Yang keempat, Mafia Tree Di dalam game Mafia Tree, kamu akan bermain sebagai Lincoln Clay, seorang warga kulit hitam yang merupakan veteran perang Vietnam. Dia kembali ke kota New Burdocks, sebuah kota fiktif di Amerika Serikat yang terinspirasi dari New Orleans, setelah masa tugasnya berakhir. Clay hidup sebagai pentelan dari kelompok kriminal kulit hitam di kota tersebut yang diisi berbagai ras. Mulai dari Mafia Italia, Irlandia, Haiti, Afrika, Perancis, dan lain sebagainya. Melihat betapa bervariasinya ras di Mafia Tree, jangan heran kalau banyak bagian dari cerita game ini berhubungan erat dengan tema rasisme. Petualanganmu dalam Mafia Tree berkutat di aksi pembalasan dendam Lincoln Clay kepada Sel Mark Connell, mafia penguasa New Burdocks. Mark Connell telah menghabisi kelompok kulit hitam yang seakan-akan sudah menjadi keluarga kandung Clay itu sendiri. Perlu diingat juga, Mafia Tree jelas merupakan game untuk orang dewasa. Tidak hanya game ini memiliki banyak unsur kekerasan, perkataan kotor pun secara spontan terucap dari karakter-karakter yang ada. Jika kalian tidak masalah dengan kedua hal tersebut, dan sudah cukup dewasa untuk mengkonsumsi konten-konten seperti itu, maka bersiaplah untuk disajikan dengan cerita menarik ala Gak Fader dalam game Mafia Tree. Terakhir, ada Yakuza Zero. Yakuza Zero adalah game action adventure besutan Sega yang dirilis pada tanggal 26 Februari 2020 untuk Xbox One X dan Windows 10 yang bisa didapat via Game Pass dan Microsoft Store. Game ini mengambil latar belakang di Jepang pada tahun 1988, di mana pada saat itu Jepang terkenal dengan ekonominya yang disebut Bubble Economy. Bubble Economy adalah sebuah istilah di mana harga-harga real estate dan pasar saham meningkat pesat, yang ditandai dengan jumlah uang beredar yang tidak terkendali. Cerita dimulai ketika Kiryu dituduh sebagai pembunuh setelah menagi utang di lahan kosong yang berlokasi di Kamurocho. Dirinya dipanggil oleh ketiga letnan, klan Dojima atau klan Yakuza yang berbasis di Tokyo untuk dimintai pertanggung jawaban. Kiryu yang tidak tahu apa-apa harus mengakui bahwa dirinya bersalah. Untuk mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya, Kiryu memutuskan untuk keluar dari klan tersebut. Sementara itu, di Sotenbori, ada seseorang yang terkenal dengan julukan penguasa malam, yaitu Majima Goro. Majima adalah mantan Yakuza dari klan Shimano, yang dibuang karena gagal melaksanakan tugasnya, ditambah kehilangan mata kirinya. Salah satu inovasi yang dihadirkan pada game ini adalah penambahan gaya bertarung untuk tiap karakter. Kali ini, Kiryu tidak hanya memiliki satu gaya bertarung saja seperti game-game sebelumnya. Ditambah lagi, kamu dapat mengganti gaya bertarung secara bebas di tengah pertempuran. Terdapat tiga tipe gaya bertarung untuk kedua karakter, dan masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Game ini dapat menjadi awal yang bagus bagi kamu yang ingin mengikuti game ini ke depannya. Bagi yang telah mengikuti seri ini sejak lama, game ini merupakan salah satu game terbaik yang pernah diciptakan. Namun, patut diingat, game ini memiliki banyak adegan kekerasan yang tidak patut ditiru oleh anak-anak dan orang dewasa sekalipun. Kami tidak bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan melalui game ini. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami. See you next time! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!